Intro Sebuah kabar yang kurang enak didengar baru saja menimpa istri dari Anang Herbansa, Asanti. Ya, ibu sambung Aurel Herbansa itu baru saja mengungkap penyakit autoimun yang diidapnya kembali kambung. Kondisi ini pun sempat membuatnya mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh selama 3 bulan, dan wajahnya yang tampak bengkar. Asanti pun awalnya mengira jika hal itu terjadi lantaran efek samping yang dikonsumsi olehnya. Karena itu, ia pun bergegas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura. Kondisi Asanti pun sempat membuat sejumlah orang khawatir dengan keadaannya. Meski begitu, wanita berusia 38 tahun itu memastikan bahwa dirinya dalam keadaan baik, meski autoimun yang diidapnya kerap kambung. Tiga bulan ini kan aku tuh gatal-gatal lagi, suka gatal lagi, aku tuh autoimunnya kumat. Terus sekalian suka, ada orang kalau misalnya lihat Youtube atau IG ku suka bilang, bener kok kadang-kadang matanya bengep, kadang-kadang mukanya bengep, padahal berat badannya sabil 55 gitu. Kok kayak bengep-bengep-bengep? Aku takutnya gara-gara obat yang aku minum kan. Terus aku konsul ke Singapura, dia bilang kayaknya kamu mulai dipikumat lagi autoimunnya. Jadi kamu harus kolonoskopi sama endoskopi. Makanya aku kena berangkat buat kesana, cuman memang karena aku harus cepat secepatnya. Terus ternyata pas dicek ada polip di dalamnya. Polip terus diambil, polipnya terus dicek 6 hari. Mau tau polipnya tuh ganas atau enggak, tapi nanti baru hasilnya 6 hari lagi. Insya Allah enggak lah mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Cuma aku memang ngerasa kayak setiap kali minum obat tuh kayak bengep gitu loh. Ini kan lagi enggak ya. Nanti kamu bisa kayak hari ini iya, besok enggak apa gitu, kayak gitu. Jadi aku kayak agak takut kan gitu. Yaudah jadi aku cek kemarin. Jadi kemarin abis dibius pagi masuk rumah sakit. Paginya dibius, siangnya selesai, sorenya ke bandara, naik pesawat. Pas di bandara Singapura enggak pakai kursi roda dong, perutnya kok tiba-tiba sakit ya. Baru berapa jalan sakit. Padahal kalau tim kenal aku, aku tuh kayak lo sepatunya tuh kayak ada rodanya. Kalau jalan tuh kenceng gitu. Eh sakit. Akhirnya pas nyampe Indonesia aku bilang, Mbak Fida telfonin ke ininya dong pihak masker apa aku minta kursi roda karena sakit banget gitu. Tapi hari ini alhamdulillah ternyata mungkin tuh efek obat. Terus ngantuk terus. Ternyata efek obat bius sama mungkin abis dikerjain banget. Terus aku harusnya kan orang istirahat dulu ya. Ini malah langsung pulang gitu. Kadang-kadang mau tidur mataku tuh bisa kayak ada garip, bengep banget gitu loh. Terus kelihatan kalau lagi di Youtube aku. Jadi orang kayak komen, Uun matanya diapain sih gitu. Apasah mata gue gak diapa-apain gitu kan. Ternyata takut bengep karena obatnya. Iya ruang ruang merah-merah, gatel. Terus gak bisa tidur, gak nyaman. Garuk-garuk terus gitu kan gak nyaman. Yang namanya kita kalau lagi gatel kan gak nyaman kan gitu. Tapi alhamdulillah lah. Ini udah enggak. Menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Terdapat sebuah pengalaman yang tak bisa dilupakan begitu saja oleh Asanti. Iya, ibu dua anak itu menceritakan yang mana pada saat itu dirinya diharuskan mengkonsumsi air yang memiliki rasa serta bau yang tidak sedap. Selalu teringat dalam pikirannya. Namun hal itu berfungsi sebagai pembersih usus kotor yang menjadi penyebab timbulnya penyakit autoimun yang kembali muncul di tubuh Asanti. Oh my God, itu air combera. Emang autoimun aku kan karena usus. Ususnya kotor, karena dari SMP udah minum obat diet. Karena aku udah pernah ceritakan, aku minum SMP, udah minum obat diet. Karena gemuk banget, dulu dibully. Jadi sampai sekarang efeknya gitu. Dan terus aku minum sampai sebelum ampe amil arsi. Abis amil arsi itu aku masih minum. Jadi paginya mau operasi, jam 7 sampai jam 9 terus ngabisin 3 liter air yang bubunya gak enak banget. Manis, asem, pahit, asin, enak banget. Itu harus diminumin. Palemnya aku langsung demam 3-8, karena 2 jam ngabisin 3 liter kan. Terus pas demam, dikasih obat demam, turun. Terus akhirnya besok paginya langsung dikerjain sama dokter. Emang gitu prosesnya buat pembersihan. Terus aku tanya asisten aku, kan dia kan gila-gila film Korea. Terus apa, kayak reality show Korea. Katanya, asentis Korea. Gitu bun, kalau sebelum di endoskopi. Mereka emang dikasih air, cairan itu. Terlepas dari penyakit autoimun yang tiba-tiba muncul. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan baru saja diraih oleh Asanti. Bersusah payah jalani tes hingga wawancara yang ia lakukan sejak tahun lalu. Perjuangan Asanti pun terbayar dengan hasil memuaskan. Usai dirinya diterima di salah satu universitas negeri di Surabaya. Antusias dalam menyambut mulainya, perkuliahan pun telah dilakukan oleh Asanti, yang nampaknya sudah mempersiapkan diri sejak dini. Aku diterima, gak mudah loh, diterima di Universitas Negeri, di Erlangga tuh gak mudah. Aku ingat banget, aku kemarin wawancara tahirnya tuh di Jepang, di airport. Aku udah kayak, yaudahlah, kalau emang gak, yaudah. Kalau emang gak diterima. Karena tahun lalu aku pernah daftar dan aku berhenti tengah jalan. Jadi, bidang studinya sumber daya manusia. Karena memang aku juga kan punya yayasan sosial sekarang. Jadi, aku juga lebih concern ke perempuan, ibu, dan anak gitu. Jadi, nanti kesana arahnya. Waktu ngambil S2 itu, hamil Arsya lagi gede banget tuh. Itu bisa satu tahun setengah selesai. Jadi, umur 40 ngambil kuliah lagi, aku rasa umur tidak membatasi kita untuk beraktifitas, mencari ilmu, kemudahan dengan begini ya. Memang ini, aku tuh bukan ngambil karena, eh pengen sekolah lagi, biar keren. Kan, enggak. Emang gampang gitu kan, berat. Cuma, ada yang ingin aku lakukan ke depan. Betul, ada. Ini gak bisa cerita, tapi aku punya target pasti lagi dalam hidup. Gak juga lah. Aktifitasnya mengurus anak, suami, kerja, kuliah, banyak ya. Sementara itu, dibalik prestasi yang telah diraihnya, nama Asanti memang mempunyai bakat yang cukup gemilang di belantika musik tanah air. Dan kemampuan itulah yang turun ke putri cantiknya, Arsi Hermansyah. Arsi yang mempunyai keahlian dalam mengolah vokal, nyatanya dianggap sebagai pendengaruh sang ayah dan ibunda yang merupakan penyanyi kenamaan di tanah air. Meski begitu, besar harapan Asanti yang sangat penginginkan sang anak agar lebih baik darinya. Aku selalu bilang ke Arsi ya, karena Arsi yang sekarang aku yang terus di nyanyi. Arsi, kalau bunda dapat persempatan dari umur kamu untuk bisa latihan nyanyi, ikut bawa-bawa, mungkin bunda karirnya gak akan begini. Ya bukan aku bilang karir umum, gimana ya? Mungkin bunda udah, wah jauh lebih luar biasa dari perda ini. Bunda ini kan mulai karir, kebaliknya tidak pernah diizinkan oleh lantau untuk nyanyi. Jadi, belajar nyanyi aja aku baru toat banget, udah lulus kuliah. Aku baru ngerti nyanyi aja zaman awal aku buat sama sana. Percaya gak? Dulu tuh aku kalau pas belajar nyanyi cuma kayak, ya ini bisa nyanyi doang gitu. Tapi pas aku bener-bener belajar nyanyi tuh dibumpai sama sama sana. Jadi aku ngerasa kayak, Arsi gak boleh mengikuti jejak aku. Arsi harus jauh lebih hebat daripada aku. Nah, Allah juga bilang, Abun, Arsi harus dari sana nih dimulai didukung sama aku. Jadi kita udah bukan jadi orang tua. Kalau anak harus sekolah, apa? Sekolah tetap. Tapi kalau dia punya kelebihan, disupport. Jadi aku super banget nih. Sekarang dia lagi ikut camp Broadway dari Amerika. Seminggu di sini sama dari burkan. Dia lagi ikut Jumat ya finalnya. Kita ngomong semua. Jadi aku bilang, Arsi pasti jauh lebih hebat daripada bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya.